Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dan kami sudah mawam Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Mengenai informasi pemberian tunjangan hairaya atau THR Untuk non-aparatur si penegara atau non-ISN Untuk dasar hukumnya atau pengaturannya Bapak Ibu secara umum sudah terbit Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2024 Tentang pemberian tunjangan hairaya dan gaji ke-13 Kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun Dan penerima tunjangan tahun 2024 Untuk pengaturan atau APP ini, Bapak Ibu Nanti akan didetailkan lagi untuk mekanisme pembayarannya Dalam pengaturan Menteri Keuangan atau PMK Atau pengaturan perbandaharaan Di dalam pengaturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2024 Di sini Di dalam isinya Bapak Ibu Juga Mengatur masalah pemberian tunjangan hairaya atau THR Untuk non-aparatur si penegara Atau non-ISN Kita bukakan Bapak Ibu Pasal Kata ayatnya Di bagian J ini Bapak Ibu Pegawai non-pegawai pengaturan si penegara Yang bertugas pada instansi pemerintah Termasuk pegawai non-pegawai pengaturan si penegara Yang bertugas pada lembaga non-struktural Intansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan lain umum TBIAU Dan badan lain umum daerah Lembaga penyayaran publik dan penggungan tinggi Dan penggungan tinggi negeri baru Berdasarkan pengaturan presiden nomor 10 tahun 2016 Tentang dosen dan tenaga pendidikan Pada penggungan tinggi negeri baru Sesuai dengan ketentuan pengaturan pengundang-undangan Di dalam pengaturan pemerintah ini Bapak Ibu juga disebutkan Besaran Terincian batas maksimal THR untuk non-ISR Di bagian lampiran Bagian terakhir Di sini Bapak Ibu Lampiran pengaturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2024 Di sini besaran maksimal tunjangan hayangaya Dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, dan pegawai Non-pegawai pengaturan si penegara Yang bertugas pada instansi pemerintah Termasuk pada lembaga non-struktural Dan penggungan tinggi negeri baru Bisa dilihat Bapak Ibu ini tabelnya Ada klasifikasinya Ini untuk pegawai non-pegawai aparatur si penegara Yang bertugas pada instansi pemerintah Termasuk pada lembaga non-struktural dan penggungan tinggi Sesuai pengaturan presiden nomor 10 tahun 2016 Dari jenjang SD, SMP sederhajat, SMA, Diploma 1 sederhajat Masa kerjanya disesuaikan juga Bapak Ibu Yang boleh menerima atau mendapatkan THR Tentunya nanti dilihat lagi Aturannya dari pengaturan turunannya Biasanya pengaturan Menteri Keuangan Atau pengaturan dirjin perbandaraan Yang mengatur mekanisme Tata cara pelaksanaan pembayarannya Jika kita lihat pada tahun lalu Untuk non-ASN Tahun honorer biasanya yang mendapatkan THR Pegawai PPNPN Coba kita buka Sumber biaya masukan TASBM tahun anggaran 2024 Salah satunya Honorarium satpam, pengemudi, petugas, kebersihan, dan pengamu bakti Atau biasanya tadi yang kita kenal dengan sebutan PPNPN Ini khusus untuk non-ASN yang bertugas di instansi pemerintah Selain yang disebutkan dalam PP ini Bapak Ibu Karena ada non-ASN yang bertugas pada lembaga non-struktural Dan juga ada yang sebagai Gungu atau dosen tadi Dalam pengaturan presiden nomor 10 tahun 2016 Ada juga yang bertugas sebagai Pejabat Negara Seperti ini Bapak Ibu Yang besarannya lumayan gede ini Kita kembali masalah satpam, pengemudi, petugas, kebersihan, dan pengamu bakti Ini biasanya diberikan juga THR namanya Tunjangan Hari Raya Keagamaan Di sini dialokasikan dalam satu tahun anggaran Tambahan honorarium sebanyak satu bulan sebagai Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tentunya juga Dengan perhatikan batas kemampuan keuangan atau DIPA masing-masing di Daerah atau di tempat instansi mereka bekerja Ini saja Bapak Ibu informasinya Semoga saja nanti kita lihat Pengaturan turunan PMK Terkait masalah THR ini Mudah-mudahan bisa mengakomodir semua non-ASN yang ada Saya hilang, mohon maaf Akhirnya kami sudah dengan Nubilai Taufik Waidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!